alat dan bahan yang diperlukan ada kelopak cangkang 3 biji kemudian ada clay yang sudah dipasang tempelan clay buat gantungan kemudian ada rantai rantai ini panjangnya kurang lebih 6,5 cm kemudian ada bunga kemudian ada paku pentul 3 biji kemudian ada paku T atau paku mati kemudian ada paku P panjang terus ini aku pakai kestal seko ukurannya 8 mm kemudian ini ada manik-manik kayak buah apa ini seperti ini kemudian ada mutiara sintesis ukuran 6 mm 4 biji kemudian ada ring 2 biji lupa nih gantungan kuncinya kemudian kita menggunakan alatnya tang maaf tang yang udah jelek pertama kita ambil ini ya ini pak pentulnya kemudian dimasukin mutiara ini tesisnya kelopak kemudian cangkang kelopak kemudian kita gulung-gulung seperti ini terus hasilnya seperti ini ya teman-teman ini dirapikan dulu seperti ini ini sudah jadi 3 biji selanjutnya kita pasang ini ya ini kle kita pasang ini pakai ring kemudian kautkan ke ujung rantainya kemudian kita rapatkan ini dipastikan rapat ya teman-teman ini kemudian kita ini rantainya kita lipat seperti ini bagi 2 yang 1 panjang yang 1 lebih pandai kayak gini terserah teman-teman mau gimana kemudian nih pakai bantuan lagi pakai ring ring kemudian nih paku bayang panjang kita masukin sini sudah seperti ini kemudian kelopaknya tadi yang sudah kita rangkai kita susun satu sudah kemudian kita rapikan maaf tadi ada bahan yang kelupaan ini ada mutiara ini ya ukuran teman-teman bisa pakai ukuran 10 atau 12 ya ini ini pakai warna putih kemudian ini pakai juga ini motif motif bunga ini kemudian yang terakhir ini kita susun lagi ini tinggalkan dulu kemudian kita ambil ini ya ini yang sudah dibengkokkan ini kasih ini gantungan kunci kemudian kita rapatkan lagi pastikan tidak ada celahnya rapat biar tidak lepas seperti ini kemudian kita lanjut pasang yang ini teman-teman ini paku mati kemudian ada musin masukin seperti ini dan yang terakhir ini ada kristal ceko kemudian kita nih kaitkan disini alhamdulillah gantungan kunci cantiknya sudah jadi teman-teman seperti ini mungkin teman-teman bisa ganti ini bisa diganti dengan bunga lain atau yang ini motifnya terserah teman-teman seperti ini ya teman-teman terima kasih sudah memonton video saya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya teman-teman assalamualaikum jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman terima 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 kasih.